Hal tersebut ditegaskan Koordinator Wilayah Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KORSUBGAH KPK Adlin Syah Nasution saat sosialisasi bertajuk diseminasi program optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui sistem monitoring online yang diikuti oleh para pengusaha di Kota Semarang selasa sore. Adlin Syah menegaskan pemungkutan pajak harus dilakukan dengan sistem terbuka antara lain melalui sistem online. Pihaknya mendorong keterbukaan baik itu dari Pemkot Semarang dan para pelaku usaha dalam hal pembayaran pajak. Upaya yang akan dilakukan KPK yaitu dengan pemasangan sebuah alat perekam typing box kepada wajib pajak. Perekam typing box merupakan alat perekam pembukuan pajak untuk pengusaha dan Pemkot Semarang. Nantinya laporan dari alat tersebut juga akan langsung terkirim ke KPK, Pemkot Semarang, dan Bank Daerah. Selama ini KPK menduga masih ada kebocoran dalam sektor penerimaan pajak di Kota Semarang. Kita mentang arahi, mungkin ada yang kurang sesuai lagi. Makanya dalam konteks masalah ini kita mau memasang alat. Memasang alat kepada masing-masing pengusaha, pelaku usaha. Nah mereka siap untuk dipasang. Dan satu yang harus saya ingatkan adalah ini bukan uang mereka. Ini adalah uang saya sebagai wajibannya, sebagai konsumen, yang saya titipkan kepada pelaku usaha, untuk mereka setorkan kepada, Sementara itu Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyambut positif upaya yang dilakukan KPK tersebut. Menurut Hendi, dalam hal ini KPK ingin membantu Pemkot Semarang untuk dapat meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pajak. Ini langkah yang perlu kita apresiasi dengan model online yang akan diterapkan ini itu akan membuat pengusaha di hotel-restoran karaoke ini jadi lebih transparat di dalam melaporkan dana dari wajib umut yang selama ini mereka tarik di tempat-tempat mereka. Dan dengan sistem keterbukaan ini, kalau menurut Opsurga KPK, perkiraan minimal 400 persen akan ada peningkatan PAD dari sektor boreka ini. Penghutan pajak di Kota Semarang dinilai kurang maksimal. Hal tersebut juga akibat dari lemahnya monitoring yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Melalui typing box, tanggungan pajak dari pengusaha diharapkan akan terlihat jelas. Tutuk Carita melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.